Danu, bocah asal Mojokerto, Jawa Timur, menderita tumor gana sebesar bola tenis di mata. Tragisnya anak yatim ini justru ditinggal pergi sang ibunda tanpa alasan. Beruntung sekelompok pemuda di Surabaya yang terenyuh dengan bocah 4 tahun itu mendirikan posko koin peduli Danu melalui jejaring sosial Facebook dan Twitter. Masa kecil yang seharusnya diwarnai canda, tawa dan keceriaan tidak lagi dirasakan Satria Mas Danu. Terutama setelah Danu terdiagnosa menderita tumor ganas di matanya. Tragisnya di saat seperti ini justru belayan kasih kedua orang tua tak lagi didapatkan Danu. Sang ayah Emnur meninggal saat Danu masih kecil. Sedangkan ibunya Tiur meninggalkannya tanpa pesan. Bibi Danu, Isnainah, kini senantiasa mendampingi keponakan tercinta. Menurut Isnainah, awalnya tidak ada kelainan pada Danu. Namun dua bulan lalu Danu terjatuh dari sepeda motor. Mata Danu membentur setir hingga membengkak. Dan jalan yang awalnya kecil terus membesar hingga sebesar bola tenis. Danu sempat dibawa ke rumah sakit Mojokerto sebelum dirujuk ke RSU Dr. Sutomo, Surabaya. Operasinya, dalam minggu ini mau operasi tadi entah kapan, tapi entah hari terasa, hari raku. Kemudian kalau sudah dioperasi, dilanjutkan sama tem, apa itu? Keemoterapi. Keemoterapi. Sebenarnya apa? Keemoterapi yang mengalami? Mulai mengalami ini saja dua bulan. Dua bulan terakhir? Dua bulan ini terakhir ini. Semuanya harus membesar begitu? Ya, terus semuanya begini-besar gini. Kemarin masuk gini, belum. Pasti mak tertutup kok gini. Matanya juga bisa dibuka. Terus selama saya di sini, semuanya bulan. Ya, ini memang bangkak. Biaya operasi Danu akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas Namun biaya obat serta kemoterapi akan dibebani ke keluarga Kondisi Danu yang memprihatinkan menyentuh hati sekelompok pemuda di Surabaya Mereka menggalang bantuan dengan mendirikan posko bantuan koin peduli Danu Sampai saat ini yang bisa kami lakukan ya seperti membuat Twitter dan Facebook Jadi kami menggalang dana tidak hanya melalui koin secara langsung Tapi juga melalui sosial networking Sampai saat ini jumlahnya tidak sesuai dengan masih jauh dari yang kami harapkan Sampai saat ini juga terkumpul berapa Pak Tri? Sampai saat ini total baik yang melalui rekening ataupun cash Totalnya sekitar 16.514.000 Bantuan dari para dermawan sangat diharapkan Berapapun meminalnya akan membantu proses kesembuhan Danu Semoga Danu tegar menghadapi cobaan yang tengah menerpa Doa untuk kesembuhan senantiasa mengalir agar Danu cepat sembuh dan kembali bermain bersama teman-temannya Merasakan keceriaan dan kebahagiaan Demikian Sandi Irwanto melaporkan dari Surabaya